Sebuah warung penjual otak-otak di depan Asoka Tobuali hampir hancur di lahap api lantaran tabung gas melon ukuran 3 kg yang terbakar. Terlihat sejumlah warga sekitar mencoba untuk memadamkan api, tak puas menggunakan air, warga juga memanfaatkan kain yang telah dibasahi serta dilempari dengan pasir kuning. Sedikitnya 5 orang dewasa turut membantu memadamkan api. Salah satu saksi kejadian, Denny mengatakan, saat kejadian dirinya sedang berada di sekitar warung saat melihat tabung gas terbakar, sontak dirinya mengajak beberapa warga untuk mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kita coba mengatakan papan jualan, kejadian file sehingga tidak yang terbakar. Dari kejadian dan banyakwegian terbakar. Kejadian tadi ada kebocoran, diselang. Tari ke lesen itu mau membakar si papan itu, jadi saya tarik keluar disini pakai besi. Dari itu kami padamkan pakai kain yang basah, kasih pasir Dari itu kami putar itu akmabnya Bang ada kerugian lho bang? Kerugian tidak ada sih Korban bang? Korban tidak ada, aman Sementara itu Danton, tim pemadam kebakaran Bangka Selatan Ari mengatakan insiden ini terjadi sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Ketika mendapatkan laporan, pihaknya langsung menurunkan satu mobil pemadam Namun saat tiba di lokasi, api sudah berhasil dipadamkan Ari menjelaskan dalam insiden ini tidak ada korban jiwa Dan untuk kerugian material masih dalam pendataan Dari Toboli Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan